Intro Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meminta pemerintah Provinsi Jambi menginstruksikan seluruh kepala daerah di Provinsi Jambi untuk menertibkan izin pertambangan mineral, batubara, serta kehutanan. Hal ini disampaikan tim supervisi KPK Adlian Sanasution pada acara kegiatan monitoring dan evaluasi realisasi rencana aksi program strategis Provinsi Jambi pada Senin di ruang pola kantor Gubernur Jambi. Ketua Tim Korupsi KPK Region 2 Sumatera Adlian Sanasution mengatakan banyak kepala daerah yang terindikasi bermain dalam mengeluarkan izin baik pertambangan maupun kehutanan. Dirinya juga menegaskan jika tidak hati-hati kepala daerah bisa terjerat kasur gratifikasi soal barang dan izin. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jambi Zumi Zola Zukipli mengatakan apa yang menjadi rencana KPK dalam supervisi mengenai perizinan pertambangan di Provinsi Jambi harus didukung. Tujuannya agar pengelolaan sumber daya benar-benar ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Saya sangat berpikinan untuk KPK ini sudah bisa terlibat juga ketika melayani Musrembang. Dan itu sudah dilaksanakan di Musrembang, kabupaten kota saya minta dan nanti provinsi kita juga akan mengundang beliau untuk hadir dan memberikan masukan-masukan. Kita menginginkan agar prosedurnya ini bisa lebih baik lagi, kita juga lebih paham lagi. Karena seperti yang belum sampaikan tadi kan, sekarang KPK itu sudah juga memfokus kepada bukan hanya pendapatan daerah saja, misalnya pajak-pajak. yang malah KPK juga akan membantu untuk pajak-pajak yang membandel itu atau misalnya mempunyai hutang kepada pemerintah akan dibantu. Saya terima kasih sekali. Dan juga untuk misalnya ada hasil tambang. Beberapa waktu yang lalu kan sudah datang, KPK ini membahas khusus untuk betul-betul. Selamat pagi, Nurani Uwansari, Triberata TV. Salam, Triberata. Selamat pagi, Nurani Uwansari.